panen-panen dari dia panen ke hari ini panen itu kah semua apa aja dipanen ini adalah panen ke hari ini panen ke hari ini selamat menikmati selamat pagi dan selamat jatuh untuk kita semua pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya ketua BPD dan anggotanya kemudian berikutnya ibu-ibu TKK ibu-ibu Posiandu ibu-ibu Paut ibu-ibu produksi abut ikan yang mana telah suji hadir pada pagi hari ini melaksanakan atau memenuhi undangan kami dalam rangka evaluasi evaluasi tentang desa sebagai desa role model untuk itu kami selaku kepala desa mengumpulkan bapak-bapak ibu-ibu bagaimana evaluasi kita tentang desa model ini yang mana kegiatan-kegiatan kita ini sudah berjalan sudah berjalan apakah ini sudah bisa memasuki kategori desa model untuk itulah kami berharap dengan bapak-ibu semua bagaimana mendukung supaya kesuksesan daripada desa model ini bisa tercapai sesuai dengan kemauan kita bagaimana supaya meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada pembangunan desa untuk itu kami mohon dengan segala hormat kepada Mbak Florina untuk memandu kegiatan pertemuan kita pada pagi hari ini kepada Mbak Florina kami persilakan oke terima kasih semuanya selamat pagi 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 dengar suaranya pagi-pagi harus semangat kan saya lagi boleh selamat pagi pagi terima kasih sebelumnya kepada Pak Kades dan ibu-ibu bapak-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk kita supaya hadir disini seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi kalau kegiatan kita pada pagi hari ini itu semacam penilaian diri evaluasi desa kita apakah pantas menjadi desa percontohan atau desa model dari CCSR dari program Resbon maksud saya jadi mungkin kita akan langsung mulai aja disini saya punya beberapa pertanyaan ya kan ada beberapa pertanyaan terkait dengan penilaian diri sebagai desa model tadi jadi nanti disini ibu-ibu bapak-bapak sekalian bebas memberikan pendapatnya nanti akan saya bagikan juga semacam post-itnya nanti ketika memang seperti contohnya di contohnya disini kan pertanyaannya yang disitu bisa lihat kan seperti yang bapak-ibu sekalian lihat disini kan ada pertanyaan apakah di desa kita ada pelanggaran ham yang dilakukan oleh pihak perusahaan nah disini pelanggaran hamnya bisa misalnya misalnya ya disini ada hariawan kita di desa kita yang udah kerja mati-matian tapi jadinya tidak dibayarkan kayak gitu tidak dibayar sesuai dengan perjanjian kerja sebelumnya atau misalnya ada anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan oleh pihak perusahaan ada anak-anak di bawah umurnya dipekerjakan oleh pihak perusahaan yang kita tahu dan ya pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu misalnya nanti ada pelecehan perempuan ini misalnya jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan saya referensi bapak-ibu sekalian oke jadi nanti saya akan bagikan pos ini serta ini nanti bisa bapak-ibu sekalian tempel bisa memang disini ada pelanggaran HAM bisa bapak-ibu tempel di bagian ada jika tidak bisa ditempel di bagian tidak seperti itu ya oke kalau saya gitu saya bisa dibantu yang ini untuk tidak nanti yang warna biru ini untuk iya oke 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 mantap kalau begitu kita langsung mulai aja kepertanyaan saksama ini gak susah ini kan perusahaannya ada PPKPC dan PIP ya apakah dari referensi bapak-ibu semua pengetahuan bapak-ibu semua perusahaan-perusahaan tersebut ada gak melawan pelanggaran hak bapak-ibu kepertanyian pengetahuan selamat menikmati selamat menikmati di sini memang bagian ya ada itu bersih ya jadi tidak ada sama sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan berarti sekarang kita menuju pertanyaan selanjutnya jenjeng jenjeng memang ada nanti ya akan ditempel seperti tadi ya akan ditempel di bagian dia jika tidak berarti sekarang bisa ibu-ibu peka-ibu sekalian bisa maju untuk menempel kembali oke seperti yang kita lihat disini berarti desa kita desa Maseden tidak punya kerjasama dengan siap perusahaan tapi bisa dikasih tahu tidak untuk kerjasamanya itu yang seperti apa kami selaku kepala desa Maseden Raya sudah bekerjasama yang baik dengan tiap perusahaan dan membangun pertemanan sehingga kami mendapat bantuan TSR berupa bentuk perikanan kemudian berikutnya perkebunan kemudian berikutnya juga pertanian peternakan banyak bantu-bantuan sosial lainnya seperti surau rumah ibadah itu kita pernah dibantu kemudian jalan-jalan yang rusak di desa Merondaya ini sering dibantu oleh pihak perusahaan kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam penyusunan APBD tahun 2021 ini kami telah mengundang pihak perusahaan untuk melaksanakan atau memasukkan kegiatan pembuatan jalan yang tembus ke danau sehingga kami nanti akan merencanakan bagaimana supaya danau itu bisa menjadi danau wisata untuk itu kami banyak berterima kasih kepada pihak perusahaan yang telah membantu kami untuk menembus jalan ke danau di sana kita ada mendapat bantuan peternakan ayam petelut terdipadu dengan sayur mayur di sana sangat menambah ekonomi kita keluarga terus sangat membantu kami dalam usaha terus menambah pengalaman bagi kami menambah kalau begitu sekarang kita sudah dipertanyaan karena ini saya juga melihat ada keterlibatan perempuan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini maka dari itu disini ada pertanyaan dengan seberapa sering kaum perempuan terlibat dalam pembangunan di desa sama seperti sebelumnya jika memang ada sering maka silakan ditempel di bagian yang sering jika tidak maka ditempel di tempat di dasar silakan 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 baik baik bapak ibu sekalian seperti yang kita lihat disini semuanya menempel di bagian sering jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perempuan keterlibatan apa saja dalam pembangunan desa saya Widya Wardani sebagai ketua PKK desa mas dan raya keterlibatan perempuan di desa mas dan raya itu cukup sering yang pertama apalagi kami PKK itu ada empat pokja jadi setiap pokja itu ada yang mengeluarkan semua kegiatan terus seperti pembuatan abon abon ikan terus kerupuk kering terus paut posyandu lansia BKB juga ada program yang ditambahkan oleh pemerintah yaitu KPM itu kegiatan pemberdayaan manusia sekarang kami punya perkebunan hidroponik perkebun hidroponik itu kerjasama dari desa ke PKK terus BUMDES kami selaku anggota BPD yang mengontrol dari kegiatan kegiatan ibu PKK maupun desa selama ini kami telah melihat banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh ibu-ibu tentunya dari ibu-ibu PKK kami melihat ibu-ibu PKK sudah sangat aktif dalam melakukan kegiatan tersebut jadi kami selaku anggota BPD sangat bangga terhadap ibu-ibu PKK Masudan Raya oke Bapak-Ibu sekalian jadi dari hasil penilaian kita pada pagi hari ini tentang evaluasi apakah kita pantas menjadi desa model atau tidak seperti yang kita lihat memang disini hasilnya menunjukkan kalau kita semua desa masudan itu pantas menjadi desa model gitu ya Bapak-Ibu tapi saya ingin tahu komitmen Bapak-Ibu sekalian terhadap desa model apakah Bapak-Ibu semuanya siap untuk desa Marsa dan Raya menjadi desa model CCSR siap baik mantap bisa sekali lagi siap siap oke kalau begitu terima kasih atas komitmennya dan teriakan saya siapnya berarti ini akan menjadi PR kita bersama ke depannya untuk selanjutnya kita akan bertemu di lain kesempatan dan terima kasih untuk pagi ini dan semangatnya selamat pagi pagi terima kasih terima kasih